Intro Halo suat pecinta film, selamat datang di konten movie storyland Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah film dengan judul I Am What I Am Yang rilis tahun 2021 Sebuah film yang menceritakan sekelompok pemuda pecundang berlatih menjadi pemain barongsai Sebelum mulai videonya, alangkah baiknya kalian menonton terlebih dahulu Karena video ini akan jadi full konten spoiler Jadi langsung saja yuk, kita masuk ke intronya Let's go Pada zaman dahulu, tarian singa atau barongsai sudah menjadi tradisi bagi orang Cina Yang dimana tradisi ini sudah diturunkan dari generasi ke generasi Kemudian cerita berlanjut ke masa sekarang Dimana kita diperkenalkan sama seorang pemuda bernama Giun Si Giun ini mengendarai sepeda untuk datang ke pertunjukan barongsai Sesampainya di sana, Giun mencoba meniru gerakan pemain barongsai Hal itu malah membuatnya diledek sama ketua kelompok barongsai di desanya yang bernama Chat Tidak hanya itu, Chat juga mengambil ampau pemberian kakeknya Giun Tidak lama kemudian, ada salah satu pemain barongsai yang mengambil ampau dari tangannya Chat dan menantangnya Biar enak kita panggil si Merah aja Singkat waktu, Chat dan si Merah berusaha mengambil ampau di atas menara bambu Terlihat mereka berdua bersaing untuk sampai ke atas Ternyata yang dilakukan si Merah hanya untuk mengembalikan ampau miliknya Giun Tidak terima dikalahkan, Chat menyuruh anak buahnya untuk mengejar si Merah Dengan cepat, Giun berusaha membantu si Merah untuk melarikan diri Tanpa diduga, mereka melarikan diri sampai ke atas bukit Ternyata, dibalik kepala barongsai itu adalah seorang wanita yang bernama Giun juga Biar enak, kita panggil Giun Li aja Kemudian, Giun Li memberikan kepala barongsai-nya untuk Giun Agar nantinya, Giun bisa mengikuti turnamen barongsai Awalnya, Giun menolak karena dia tidak bisa bermain barongsai Namun, Giun Li meyakinkan kalau Giun bisa melakukannya Lanjut, di malam tahun baru, Giun disuruh kakeknya untuk menelpon kedua orang tuanya Karena kedua orang tua Giun sudah lama merantau ke kota Guangzhou Mereka berjanji akan pulang tahun depan Setelah itu, Giun berdoa kepada dewa agar dia bisa ke Guangzhou sebagai pemain barongsai Keesokan harinya, Giun mengajak temannya yang bernama Kat untuk bergabung menjadi pemain barongsai Awalnya, Kat menolak karena dia tidak tertarik Tapi setelah Giun berkata kalau dia bertemu wanita cantik yang memberinya kepala barongsai Kat pun tertarik untuk ikut Selanjutnya, mereka mengajak anak tambun bernama Dong untuk menjadi pemukul gendang Awalnya, Dong menolak karena dia sibuk bekerja Tapi karena Dong malah menghabiskan bakso Membuat dirinya dipecat pemilik toko Karena tidak punya pekerjaan, Dong pun memilih ikut bergabung bersama Giun Setelah itu, mereka promosi ke warga desa untuk menggalang dana Tapi di tengah jalan, ada yang melempar telur sampai membuat Dong hilang kendali Ternyata, yang melempar telur adalah anak buahnya Kat Si Kat ini masih saja menghina mereka sebagai pecundang Bahkan Kat sampai merusak kepala barongsai dan menghina orang tua Giun yang tidak pulang karena malu Mendengar itu membuat Giun marah dan ingin menghajar Kat Tapi sayangnya, mereka bertiga habis dihajar sampai bonyok Di malam harinya, mereka meratapi nasib selalu dicap sebagai pecundang Kemudian mereka menangis dengan kencang untuk meluapkan semua emosi Lanjut keesokan harinya, mereka menunggu di depan tempat latihan barongsai Dengan tujuan ada yang mau melatih mereka bertiga Beberapa lama menunggu, muncullah kakek tua dari tempat tersebut Kemudian si kakek memberikan peta agar mereka menemukan orang yang mau mengajari mereka Dengan penuh semangat, mereka mengikuti petunjuk di peta yang malah membawa mereka ke atas gunung Saat diberikan peta yang kedua, mereka lagi-lagi mendapatkan petunjuk yang salah Supaya tidak salah petunjuk lagi, mereka membawa si kakek untuk menunjukkan jalan Kali ini, mereka malah diarahkan menuju ke toko ikan asin Awalnya, mereka tidak yakin dan memilih untuk pulang Tapi setelah melihat pemilik toko bernama Siang menunjukkan bakatnya Mereka percaya, Siang lah yang mereka cari Melihat Siang bukannya mengantar ikan tapi malah melakukan gerakan barongsai Malah membuat istrinya menjadi kesal Biar enak, istrinya kita panggil Yumi saja Singkat waktu, mereka bertiga mengikuti Siang mengantarkan ikan Setelah sampai, mereka bertiga membantu membawa pesanan ikan ke dalam restoran Dengan tujuan, nantinya Siang mau mengajari mereka bermain barongsai Tapi sayangnya, Siang tidak minat untuk melatih mereka Keesokan harinya, Siang mengajak mereka ke tempat latihan barongsai Setelah itu, Siang menyuruh mereka untuk mengikuti gerakan pemain barongsai Tapi sayangnya, mereka malah dihina dan dianggap pecundang Oleh sebab itulah, Siang tidak minat untuk melatih mereka Melihat Giun yang tidak pantang menyerah Siang pun memberikan ikan ke mereka bertiga Karena menjadi pemain barongsai, dituntut memiliki fisik yang kuat Dengan kata lain, Siang mau melatih mereka bermain barongsai Lanjut, keesokan harinya Siang mulai menerapkan latihan fisik ke mereka bertiga Dari momen itu, Yumi melihat kalau Siang mulai kembali bersemangat Di malam harinya, saat sedang makan Kat yang tak sengaja berbicara tentang kompetisi Malah membuat Yumi pergi meninggalkan mereka Siang mengira kalau Yumi pergi karena kesal dan akan menghukumnya Ternyata Yumi pergi untuk mengambil pakaian lama Siang Saat dulu menjadi pemain barongsai Yumi juga berkata, kalau mulai besok Siang fokus saja melatih mereka bertiga Ternyata dulu, Siang adalah pemain barongsai terbaik di kota Sebenarnya, Yumi sangat merindukan Siang kembali bermain barongsai lagi Keesokan harinya, Siang mengajak mereka membeli peralatan barongsai Setelah membeli peralatan, Siang mengajak mereka untuk melakukan pertandingan persahabatan Yang dimana nantinya, mereka akan bertanding melawan tim Si Kacamata Pertandingan pun dimulai Terlihat mereka bersaing untuk mendapatkan selada Ternyata selama pertandingan, tim Si Kacamata melakukan kecurangan dengan bermain fisik Hal itu membuat timnya Giun dapat dikalahkan dengan mudah Setelah kekalahan di pertandingan itu, Siang mulai menyemangati mereka agar terus semangat Tidak hanya itu, mereka mulai latihan fisik lebih keras lagi Terlihat kemampuan mereka mulai meningkat dari waktu ke waktu Untuk terlihat makin kuat, Giun sampai rela mencukur habis rambutnya Keesokan harinya, mereka bertiga mengikuti turnamen tingkat desa Sementara Siang sedang ke warung untuk membeli minuman Saat akan kembali ke lapangan, Siang melihat Yumi sedang mengantarkan ikan Melihat Yumi yang mengantar ikan, membuat salah satu pembeli mengatakan kalau Siang adalah suami yang payah Mendengar hal itu, Siang pun pulang ke rumah dan akan kembali mengantarkan ikan Namun Yumi menolak dan menyuruh Siang untuk kembali ke lapangan Yumi juga berkata, walaupun kita hidup susah Yumi lebih senang melihat Siang bahagia menjadi pemain barongsai Walaupun Yumi terlihat galak, tapi sebenarnya dia sangat sayang sama Siang Singkat waktu, Siang pun kembali ke lapangan untuk menemui mereka bertiga Awalnya, Siang mengira kalau mereka kalah di pertandingan Tapi ternyata, mereka berhasil mendapatkan tiket pertandingan ke kota Guangzhou Di malam harinya, saat sedang makan untuk merayakan kemenangan Ada salah satu tetangga mengatakan kalau orang tua Giun sudah pulang ke desa Mengetahui hal itu, Giun pun tampak senang dan izin untuk pulang ke rumah Ternyata orang tua Giun pulang lebih cepat karena ayah Giun mengalami kecelakaan kerja dan dalam keadaan koma Mengetahui itu, Giun pun pergi keluar untuk menyendiri Karena kejadian itu, Giun memutuskan untuk mencari pekerjaan di kota Guangzhou Sebelum pergi, Giun mengucapkan salam perpisahan ke teman dekatnya Tidak lupa, Siang memberikan kepala barongsai agar Giun tidak lupa dengan impiannya Ketika bis sudah jalan, Siang menyemangati Giun agar tidak lupa dengan timnya Singkat waktu, selama di kota, Giun kerja ke sana kemari untuk memenuhi kebutuhan keluarganya Sementara teman-temannya terus berlatih untuk mengikuti turnamen Selama di kota, Giun merasakan betapa kerasnya kehidupan di kota Lalu, salah satu pekerja mengatakan kalau ada pekerjaan dengan bayaran tinggi di kota Shanghai Dengan cepat, Giun minta izin ke ibunya untuk pergi ke kota Shanghai Selama ditelepon, ibunya minta maaf karena telah membuat Giun merasakan kerasnya bekerja di usia muda Singkat waktu, saat Giun sedang mengatakan paket, Giun tak sengaja bertemu dengan Giun Lee Selama perjalanan, Giun Lee berkata apakah Giun sudah berlatih dengan kepala barongsai yang diberikan Mendengar itu, Giun tak bisa berkata apa-apa Padahal Giun Lee sangat ingin melihat Giun menjadi pemain barongsai Di lain sisi, Siang dan yang lain sedang bersiap untuk mengikuti turnamen di kota Lanjut, saat Giun sedang mengantarkan makanan ke tim barongsai di kota Salah satu anggota tim menyebut kalau Giun sebagai pecundang karena makanan yang dibawanya tumpah Mendengar itu, Giun membalas kalau dia bukan pecundang Keesokan harinya, sebelum pergi ke kota Shanghai, Giun menyempatkan berlatih barongsai untuk terakhir kalinya Singkat waktu, pertandingan pun dimulai Sebelum pergi, Giun menyempatkan diri untuk menonton pertandingan Di babak pertama, semua tim akan dinilai dari gerakannya Di babak kedua, setengah tim yang tersisa akan berebutan bola di atas tiang Babak kedua pun dimulai Terlihat, semua tim berusaha melewati jalan yang sempit Karena sulit untuk menerobos tim yang lain Siang pun menggunakan bau di kakinya untuk menerobos tim lain Tapi sayangnya, hal itu tidak bertahan lama karena tim lain membawa semprotan penyegar udara Tidak tahan melihat temannya mengalami kesulitan, Giun pun memutuskan untuk bergabung ke dalam timnya Setelah bergabung, terlihat dengan mudahnya, Giun membawa timnya masuk ke babak semifinal Di babak ini, empat tim yang tersisa akan bertanding satu lawan satu untuk mendapatkan bunga Saat pertandingan dimulai, timnya Chat ditendang ke dalam kolam Hal itu membuat timnya gagal di semifinal Sementara timnya Giun berhasil lanjut ke babak final Ternyata, nantinya Giun akan melawan tim yang pernah menghinanya Biar enak kita panggil si Biru aja Sebelum mulai, Chat menyampaikan pesan agar mereka lebih hati-hati sama si Biru Karena mereka bermain dengan kasar Lanjut, babak final pun dimulai Mereka bersaing untuk mendapatkan bunga Saat sedang di atas, si Biru menginjak kakinya Giun dengan kencang Agar bunganya tidak diambil, Giun menendang tiang yang membuat bunganya terlempar Ternyata dari kedua tim itu berhasil mendapatkan bunganya Hal itu membuat kedua tim lanjut ke babak penentuan Di babak penentuan, si Biru hanya bisa sampai ke tiang terakhir saja Walaupun kakinya Giun terluka, Giun tetap ingin melanjutkan ke babak penentuan Tiang demi tiang bisa dilewati dengan mudah Hingga di tiang terakhir, Giun mengajak Kat untuk meloncat ke tiang yang paling tinggi Singkat waktu, Giun yang turun untuk memukul gendang Malah membuat semua tim serentak ikutan memukul gendang juga Lanjut dengan sekuat tenaga Kat mendorong Giun agar meloncat dengan tinggi Setelah meloncat, terlihat Giun jatuh ke bawah dengan keadaan kepala barongsai tersangkut di atas tiang Begitu juga dengan ayahnya Giun yang terlihat mulai sadar dari komanya dan film pun selesai Terima kasih Terima kasih